selamat menikmati 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 lihat hutan ya. Apa ya pengertian hutan tersebut? Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Cukup menarik ya ternyata hutan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Lalu sahabat hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektare atau setara dengan 52,3% dari luas Indonesia. Cukup luas ya sahabat Indonesia menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di negara lain. Cukup menarik ya sahabat. Lalu sahabat semua apa saja ya mampaat hutan tersebut? Yang pertama penghasil kayu dan buah-buahan, rumah bagi flora dan fauna, pengendali banjir, pengendali erosi, dan hutan menjadi paru-paru dunia. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis hutan. Ternyata ada banyak jenis-jenis hutan lho. Nah sahabat sekarang kita kenalan dengan jenis-jenis hutan. Yuk disimak baik-baik ya. Berdasarkan iklim hutan dapat dibagi menjadi yang pertama hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri pohonnya berdaun lebar. Di Indonesia banyak kita temukan hujan tropis ya sahabat. Jenis yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim pohonnya jarang. Pada musim kemarau daunnya berguguran dan pada musim hujan daunnya bersemi. Cukup menarik ya hutan musim tersebut. Yang ketiga adalah hutan sabana. Hutan sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh pohon dan semak belukar. Hutan sabana banyak digunakan untuk tempat menggembalakan hewan ternak. Yang berikutnya adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove banyak ditemukan di tepi pantai. Hutan mangrove mampu menahan abrasi pantai. Cukup menarik ya hutan mangrove tersebut. Taukah sahabat, persebaran hutan di Indonesia meliputi wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Benar, setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang diantaranya 267 memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Berikut jenis pohon yang ada di hutan Indonesia. Pohon meranti salah satu pohon yang memiliki nilai jual tinggi. Ada pohon agatis, lalu persebarannya di mana ya? Ya, ada di Papua, Sulawesi, dan ada di Pulau Kalimantan. Berikutnya adalah pohon jati yang kita temukan di Provinsi Jawa Tengah. Kayu jati memiliki nilai jual yang cukup tinggi ya sahabat. Kemudian ada rotan. Rotan kita temui di Kalimantan, juga kita temukan di Sumatera Utara, dan rotan juga kita temui di Sumatera Barat. Rotan banyak digunakan untuk kerajinan. Yang berikutnya adalah pohon cendana yang kita temui di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu pernah dengar pohon akasia? Ya, pohon akasia salah satu pohon yang banyak kita temukan di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada pohon rasa mala. Ya, pohon rasa mala. Seperti apa ya pohon rasa mala? Pohon rasa mala akarnya banyak digunakan untuk kerajinan atau hiasan. Bagaimana sahabat semua sudah pahamkan mengenai pengertian hutan, jenis-jenis hutan, dan hasil dari hutan? Cukup menarik ya membahas hutan tersebut. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan sumber daya hutan Indonesia yang sangat kaya akan berbagai jenis hasil hutan, khususnya kayu. Apa yang sebaiknya sahabat lakukan agar sumber daya hutan tetap lestari dan memberikan manfaat secara terus-menerus pada bangsa Indonesia? Yuk kita buat jawabannya di kolom komentar. Berikut penjelasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke selanjutnya kita akan lanjut video berikutnya. Jadi tetap saksikan ya. Hai sahabat belajar. Taukah kamu film Laskar Pelangi syutingnya di mana? Ayo siapa yang bisa menebak? Ya syuting film Laskar Pelangi dilaksanakan di Pelitung. Pintar. Sahabat semua. Horee berhasil. Pelitung itu penghasil apa? Ya pelitung penghasil timah. Sahabat timah salah satu contoh barang tambang. Ayo siapa yang bisa menyebutkan apa saja ya barang tambang yang ada di Indonesia? Penasaran kan? Mari ikuti video berikut dengan materi potensi sumber daya tambang. Masih bersama dengan saya Pak Guru Romulus Butar-Butar. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa. Bisa kita amati peta persebaran potensi sumber daya tambang di Indonesia. Jika kita amati pulau, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan penghasil sumber daya tambang di Indonesia. Cukup kaya ya sahabat Indonesia tersebut. Lalu jenis-jenis potensi sumber daya tambang di Indonesia apa saja ya? Mari kita ikuti yang pertama minyak bumi dan gas. Taukah sahabat minyak bumi dan gas itu digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Lalu di mana saja ya kita menemukan minyak bumi dan gas tersebut? Ya untuk di Indonesia bisa kita menemukan di pulau Sumatera. Yaitu ada Dilok Somawe Aceh, Dumai Riau, Muara, Kedip. Dan di pulau Jawa bisa kita menemunya di Majalengka, Cilacap, Wonokromo, Cepu, Delta. Lalu kita di pulau Kalimantan juga kita bisa temui. Untuk berikutnya ada di Maluku yaitu Pulau Seram dan Tenggara. Dan di pulau Papua juga kita bisa menemukan minyak bumi dan gas tersebut. Yaitu di Klamono, Sorok, dan Babong. Cukup kaya ya sahabat Indonesia akan sumber daya tambang minyak bumi dan gas. Kita takut bersyukur ya. Batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Batu bara unsur-unsurnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Lalu sahabat tahu tidak apa itu fungsi batu bara? Ya, batu bara berfungsi untuk pembangkit listrik, rumah tangga, pembakaran pada industri, batu bata, batu kapur, dan biji besi. Lalu di mana saja ya kita dapat menemukan batu bara tersebut? Ya, ada di Kalimantan yaitu Samarinda, Sungai Berau, Sumatera Barat. Kemudian kita juga menemukannya di Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Ayo sahabat, ada tidak batu bara ditemukan di daerah kamu? Wah, hebat ya kalau ada yang berikutnya adalah bauksid. Mari kita lihat video berikut. Bauksid merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Tahu ya sahabat apa itu aluminium? Lalu manfaat bauksid itu adalah untuk industri keramik, industri logam, dan industri kimia, dan metalurgi. Kita lanjut ya potensi sumber daya tambang yang berikutnya adalah... Ayo siapa yang bisa menyebutkan? Apalagi yang termasuk potensi sumber daya tambang yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya, yang berikutnya adalah pasir besi. Mampat pasir besi adalah untuk industri logam besi, kemudian untuk industri semen. Ayo, ada tidak pasir besi di daerah kamu? Aktivitas penambangan pasir besi dapat kita temui di Cilacap, Jawa Tengah, di Pulau Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, yaitu di Lampung. Kemudian ada di Pegunungan Verbeck, Sulawesi Selatan. Dan juga kita temui di Kalimantan Selatan, yaitu Pulau Sebuku. Begitu ya sahabat persebaran pasir besi. Tensi barang tambang yang berikutnya adalah emas. Emas banyak digunakan untuk perhiasan. Taukah sahabat, pada tahun 2003 Indonesia menghasilkan emas sebanyak 141.019 ton. Kebayang ya betapa banyaknya hasil tambang emas di Indonesia. Ya, berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu ada di Papua, yaitu Rifot Timika. Kemudian ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, di Nanggro Aceh Darussalam, di Melabo, dan Sulawesi Utara, yaitu di Polang, Mongondo, Minahasa. Tambang emas bisa juga kita temui di Riau, yaitu tepatnya di Logos, dan Bengkulu, yaitu di Rejang, Lemong. Ayo sahabat, coba periksa, ada tidak emas di rumah kalian. Wah, kalau ada cukup menarik ya, itu merupakan hasil tambang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Cukup menarik ya sahabat, kita belajar potensi sumber daya tambang di Indonesia. Dan jika kita ikuti video tadi, Indonesia itu kaya akan sumber daya tambang di Indonesia. Lalu, apa ya sahabat yang bisa lakukan agar potensi sumber daya tambang tadi lestari? Ayo, boleh ditulis kolom komentar video ini. Terima kasih. Sampai di sini, video pembelajaran kita mengenai potensi sumber daya tambang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Iya tetap di mana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online, enggak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari, Senin, jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel Youtube SMP YPI Pulau Gando. Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari, Senin. Janu, jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke, bye. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya. Di hari Sasa, jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gando. Indonesia sebelah mana ya, Pak Bagus ya? Sebelah sini, Bu. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Masih ya, Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya, lihat pelajaran IPS di hari Selasa, pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel Youtube SMP YPI Pulau Gando. Jangan lupa ya, subscribe, subscribe, subscribe. Jangan lupa ya, Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang Budiman. Ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Bekerti di channel Youtube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berahlakul kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, habis di cat, warnanya bagus, warnanya baru, suasannya menyenangkan loh. Eh, ada Pak Yuripah Pak Yuripah, kalau luas lapangan Eh, ada lapangan basket? Ada Putsalnya ada Badmintonnya juga ada Aduh, poli juga ada Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua Ternyata matematika itu Bisa buat mitung Luas lapangan poli Jadi, jangan lupa Saksikan Pelajaran matematika Dan kalian bisa ikuti Di PJJ SMP YPI Belajar oleh, gak masalah Setiap hari Kamis Jam 1 siang Hanya di Youtube SMP YPI Bologadu Belajar online Gak masalah 3, 2, 1 Pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, mas Sebelum kita mulai pembelajaran Kembali kita berdoa terlebih dahulu Kembali lagi bersama Bapak Di sini Di PJJ Belajar online Gak masalah Yuk, kita lanjutkan kembali Pertemuan Pembahasan kita kali ini Nah, Bapak sekarang akan memberikan Sebuah video berikut ini Silahkan ditonton Sahabat belajar yang baik budi Dan rajin cuci tangan Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik ya Huri Apakah sahabat Suka bermain ke pantai Atau ke laut? Atau Kamu justru Tinggal di dekat laut? Wah Menyenangkan ya Bisa bermain Dan tinggal di daerah sekitar laut Ups Taukah sahabat Indonesia Merupakan negara kepulauan Yang punya banyak potensi Di bidang laut Atau disebut dengan Potensi kemaritiman Ayo kita cari tahu Pada video pembelajaran Potensi kemaritiman Potensi kemaritiman Potensi kemaritiman adalah Potensi suatu negara pada bidang kelautan Dan bidang perairan Huri Taukah sahabat Luas laut Indonesia Mencakup 2 per 3 Dari seluruh luas wilayah Indonesia Yaitu 5,8 juta kilometer persegi Di dalam laut tersebut Tersimpan kekayaan alam yang luar biasa Besarnya Potensi sumber daya kemaritiman Indonesia Cukup kaya Dan hal ini Wajar kita syukuri Ada pun potensi sumber daya kemaritiman terdiri atas Seperti gambar yang kita lihat Yaitu Ikan Minyak bumi Dan gas Bahan tambang emas Bauksit Dan pasir Yang berikutnya adalah Timah Selain ikan dan barang tambang Kekayaan yang dapat dimanfaatkan Dari sumber laut yang lain Adalah Berupa Hutan mangrove Terumbu karang Dan lain-lain Sumber daya tersebut Dikenal dengan Sumber daya pesisir Berikut Kita bahas Beberapa potensi Kemaritiman Kemaritiman di Indonesia Pada video pembelajaran ini Kita akan membahas Potensi perikanan di Indonesia Secara potensi Perikanan Indonesia Adalah yang terbesar di dunia Baik perikanan tangkap Maupun budidaya Berdasarkan cara produksi perikanan Terbagi menjadi dua Yaitu perikanan tangkap Atau Capture fisheries Dan yang kedua Adalah Perikanan budidaya Atau Aqua Culture Dengan potensi Produksi Lestari Sekitar 67 juta ton Dimana 10,2 juta ton Merupakan perikanan tangkap Dan sebesar 56,8 juta ton Adalah budidaya perikanan Potensi lestari adalah Potensi penangkapan ikan Yang masih memungkinkan bagi ikan Untuk melakukan regenerasi Hingga jumlah ikan yang ditangkap Tidak mengurangi populasi ikan Berdasarkan aturan internasional Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% Sahabat belajar Kelompok ikan dibedakan menjadi dua Ada pun kelompok ikan yang pertama adalah Ikan pelagis Yang kedua ikan demersang Sahabat belajar Taukah kamu bahwa Ikan pelagis merupakan Ikan yang hidup di permukaan laut Sampai kolom perairan laut Sahabat belajar Ikan pelagis dibagi menjadi dua bagian Yang pertama pelagis kecil Yang kedua pelagis besar Berikut yang termasuk ikan pelagis kecil Ikan selar Ikan kembung tentunya sahabat pernah lihat ya Yang berikutnya adalah Ikan capu Ikan capu Ikan tembang Ada ikan siro Sahabat belajar Ikan pelagis yang kedua adalah pelagis besar Berikut beberapa contoh ikan pelagis besar Yang pertama adalah ikan tuna Yang kedua ada ikan cakalang Yang ketiga ada ikan tenggiri Yang keempat adalah ikan tongkol Sahabat belajar Ikan pelagis besar Banyak ditemui di Indonesia bagian timur Dengan kedalaman laut rata-rata 75 meter Ikan demersal Ikan demersal habitatnya berada di bagian dasar perairan Berikut contoh ikan demersal Yang pertama adalah ikan kakak merah Ikan bawal Dan ada ikan manyung Dan tentunya masih banyak contoh ikan demersal yang lain Taukah sahabat Kekayaan alam yang kita punya berupa ikan Banyak diambil oleh nelayan dari negara lain Ada pun praktik pencurian ikan disebut dengan Ilegal fishing Wah bahaya ya Jika ini dibiarkan secara terus menerus Bisa membuat persediaan ikan di Indonesia semakin menipis Sahabat belajar Ikan mengandung protein yang cukup tinggi loh Ayo coba sahabat sebutkan ikan kesukaan kamu Tentunya setiap orang berbeda-beda ikan kesukaannya Demikian penjelasan potensi kemaritiman di bidang perikanan Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Terima kasih Semoga bermanfaat Salam sehat Oke bagaimana video pembelajaran kalian yang kalian nonton hari ini selusuri ya Sekarang bapak akan sampaikan tugas yang Bus Miratul berikan kepada kalian minggu ini Jadi kalian lihat ya tugasnya ya Tugasnya ini Oke tugas ini Oke Nomor satu Tuliskan jenis-jenis sumber daya hutan yang dimiliki Indonesia Yang kedua Tuliskan sumber daya tambah yang tersedia untuk memuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri Dan yang ketiga Tuliskan sumber daya yang dikenal dengan sumber daya pesisir Kalian tulis dan kerjakan dengan baik ya Demikian materi pembelajaran kita hari ini Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini Bapak berharap anak-anak dapat menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar ya Agar kita dapat kembali berartifikat dan bertemu bapak ibu di sekolah Kita bertemu kembali minggu depan Di PGPi Belajar Online Gak Masalah Assalamualaikum Wr. Wb Yuk Mas sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!